Pemirsa pasca banjir Senin kemarin, kawasan Jalan Raden Patah, Cileduk, Tangerang, Banten sudah kembali normal. Namun sampah masih terlihat menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap. Aktivitas di kawasan Jalan Raden Patah, Kecamatan Cileduk, Kota, Tangerang, Banten sudah kembali normal. Namun masih terlihat adanya tumpukan sampah rumah tangga di salah satu sisi jembatan kali parung serap. Hal ini tentunya mengganggu pengguna jalan karena sampah meluber ke jalan raya. Kita pantau kondisi terkini di sana ada reporter INews, Fena Malinda. Ya Fena, seberapa buruk sampah ini yang ada di sana dan seperti apa baunya dari jarak Anda melaporkan saat ini? Deta dan juga Wilson terkait dengan seberapa buruk saat ini tumpukan sampah yang ada di sisi jalan dari jembatan parung serap ini. Jika kita dibandingkan dengan kemarin, ini sudah mulai berkurang. Sebelumnya ini sampah bisa menumpuk hingga sepanjang 10 hingga 20 meter. Dan di tempat saya melaporkan saat ini sudah sangat tercium bau yang sangat tidak sedap, Wilson dan Jogadeta, karena sampah ini didominasi oleh sampah rumah tangga seperti makanan dan juga minuman. Selain itu juga sampah sisa banjir kemarin yang masih belum terangkut. Kami tadi juga sempat berbincang dengan warga sekitar yang berada atau memiliki rumah di sekitar jembatan ini dan juga pemilik gedung atau ruko bahwa memang banyak sekali warga yang tinggal di kawasan ini membuang sampah dengan menggunakan kendaraan dan langsung melempar ke sisi jembatan dari parung serap ini. Sehingga dari hal ini warga sekitar memasang standuk yang bertuliskan untuk pelarang membuang sampah di kawasan ini dan akan dikenakan denda. Dan hingga saat ini pihak setempat masih berupaya untuk memberikan laporan kepada dinas terkait untuk menangani adanya tumpukan sampah ini karena memang sangat mengganggu sekali dari sisi bau yang tidak sedap dan juga cukup memakan jalan sehingga sedikit mengganggu aktivitas lalu lintas di kawasan ini. Dan warga sekitar sendiri berharap Wilson dan Jogadeta, dinas atau pihak terkait segera memberikan ruang atau tempat khusus untuk tempat pembuangan sampah agar tidak berada di sisi jalan dari jembatan parung serap ini agar aktivitas warga bisa kembali normal. Deta dan Wilson. Baik, terima kasih Vena atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Ini juga harus menjadi perhatian bagi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Selain mengganggu keindahan lingkungan juga baunya kan bisa mengganggu kesehatan kita.